Intro Halo gengs, ketemu lagi dari BK Khalid dan kalau kemarin kita udah bahas tentang teorinya Abraham Maslow ya, hirarki kebutuhan nah sekarang kita belajar tentang faktor yang menentukan kepuasan dan ketidakpuasan karyawan ketika bekerja dan ini ditemukan oleh Friedrich Herzberg sekitar tahun 1950-an dia membuat teori yang bernama two factor theory yang menentukan pekerjaan itu ada faktor-faktor yang menyebabkan karyawan itu menjadi puas dan tidak puas dalam bekerja jadi dibuat dalam dua faktor ada yang disebutkan hygiene factor dan yang kedua itu, ini hygiene factor dan yang kedua itu adalah motivational factor jadi hygiene factor itu hal-hal yang basic ya yang bisa diukur gitu ya seperti, diukur secara kuantitatif maksudnya seperti berapa gajinya status sosial yang dapatkan dengan pekerjaan tersebut faktor keamanannya gitu ya stabil nggak bekerja di sana kemudian juga kondisi pekerjaannya baik dari sisi kantornya sendiri timnya sendiri ya mencapai ke kantornya seperti apa ya perjalanannya maksudnya kemudian benefit-benefit yang diperoleh misalkan kesehatan, kendaraan, terus cuti dan sebagainya ya itu juga menjadi faktor daripada hygiene factors dan kemudian untuk polisi perusahaan kemudian bagaimana proses administrasi dalam perusahaan kemudian bagaimana hubungan antara satu karyawan dan karyawan yang lain juga di perusahaan ada atasan pastinya ada tim bawahan misalkan gitu ya bagaimana hubungan intrapersonalnya jadi itu disebutkan hygiene factor jadi sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif yang terlihat dengan mudah gitu bisa dirasakan bisa diukur secara kuantitatif juga nah semakin kurang ya semakin tidak puas lah karyawan jadi kalau misalkan pekerjaannya tidak sesuai dengan gaji walaupun itu semua relatif lah ya itu kepuasan customer eh bukan kekuasaan kepuasan karyawan itu akan semakin berkurang tapi ketika dinaikkan itu bukan berarti langsung menaikkan kepuasan karyawan juga gitu nah jadi bagaimana memaintainnya ya memaintainnya haruslah di level yang cukup ya win-win lah oke buat perusahaan dan oke juga buat karyawannya gitu untuk mencari titik ini pasti sulit gitu juga ya benefit hubungan intrapersonal dan sebagainya dimaintain sebaik-baiknya di level yang win-win lah antara karyawan dengan lingkuannya karyawan dan perusahaan nah itu di hygiene factors sedangkan di motivational factors itu adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan kepuasan karyawan ketika bekerja seperti contohnya apakah dia mengerjakan pekerjaan yang menurut dia bermakna ya itu bisa sesuatu yang dia senangi yang dia suka dan bermakna gitu ya kemudian apakah pekerjaannya itu challenging kalau dia orang yang suka challenge pasti dia menyukai ya pekerjaan yang challenging kemudian apakah dia akan mendapatkan pengakuan ya kemudian mendapatkan feeling of achievement ya kalau misalkan dia melakukan sesuatu berhasil apakah dia kemudian dihargai, diapresiasi ya tanggung jawabnya diberikan kepada dia atau tidak dia berikan kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan diri kemudian kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, belajar dan pekerjaan itu sendiri jadi kalau kita bandingkan ya two factors theory dari Friedrich Herzberg ini dengan teori hirargi kebutuhannya dari Abraham Maslow kita bisa lihat bahwa ujung-ujungnya yang bisa meningkatkan kepuasan kerja atau motivasi daripada karyawan itu ketika dia sudah ada di level self-actualization dia sudah menyadari jadi kadang-kadang ya kalau menurut aku tidak harus sih orang-orang yang tidak terpenuhi di level bawah itu dia tidak bisa self-actualization maksudnya gini bisa aja rumahnya masih yang mantrak bisa aja dia makan secukupnya aja setiap hari bisa aja dia itu cuma cukup dengan pasangan atau sahabatnya gitu ya yang mencintai dia secara sosial bisa aja dia sebenarnya gak perlu recommendation atau pengakuan tapi dia sudah berpikir bagaimana mengembangkan dirinya gitu growth mindset yang ada di self-actualization kerucut yang paling tinggi gitu dari triangle itu nah jadi menurut aku mungkin kalau aku lihat bisa dicek lagi lebih lanjut ada kok orang-orang yang fokusnya itu langsung di titik pertama gitu yang lain itu cukup-cukup aja gak berlebihan atau gimana oke gengs nanti kita bahas lagi sepertinya di teori-teori lainnya di video berikutnya thank you for watching gengs see you gengs sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax